Intro Manusia akan terus-menerus di atas kebaikan selama mereka mengagumkan pemerintah dan ulama Kain al-dhamu hadaini aslahullahu dunia huma ukhrahu Kalau mereka mengagumkan dua golongan ini Maka Allah akan memperbaiki dunia dan akhirat mereka Intro Saudara Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamu wasalamu ala Rasulullah Wala alihi wa sahbihi Wala wala ala ala ba'ad Jerewekkan ala Imam Al-Khurtubi wa rahimahadu Allah wa ta'ala Wa blini subukkan lida nafesir Dari sahabim al-abdillah al-tasturi rahimahullah Beliau berkata Manusia akan terus menerus di atas kebaikan Selama mereka mengagumkan pemerintah dan ulamah Kalau mereka mengagumkan dua golongan ini Maka Allah akan memperbaiki dunia dan akhirat mereka Kalau mereka, masyarakat meremehkan dua golongan ini Itu artinya mereka sendiri merusak dunia ke akhirat mereka Karena akhiratnya, baiknya itu di tangan ulamanya Dan kebaikan dunianya di tangan pemerintahnya Karena itu kata Ibn Mubarak Siapa yang meremehkan para ulamah akan pergi akhiratnya Dan siapa yang meremehkan pemerintahnya Maka akan pergi dunianya Dua komponen ini Dua golongan ini Diagungkan oleh Allah SWT Dan dari bentuk pengagungan kepada Allah Kita agungkan apa yang diagungkan oleh Allah Berbagai dalil yang menunjukkan tentang keamunan Para ulamah Yang terakhir Nabi SAW Di mustatiman Ahmad Dari hadith Usama bin Zaid Bukan dari kami Orang yang tidak merahmati Orang yang tidak menghormati orang tuanya Tidak merahmati anak kecilnya Dan tidak mengenal hak orang yang berilm di dalam mereka Antara hadap pemerintah Rasulullah SAW bersabda Sebagai malam dalam kitab As-Sunna Kareem Man akram sultan Allah ibn Ard Akramahullah Wa man ahala sultan Allah ibn Ard Ahalahullah Barang siapa yang memuliakan pemerintah Allah Di atas muka bumi Maka Allah akan memuliakannya Dan barang siapa yang memuliakan pemerintah Allah Di atas muka bumi Maka Allah akan menghilakannya Hubungan harmonis antara dua golongan ini Itulah yang membawa kedamaian di semua negeri Kebaikan untuk semua masyarakat Menjamin kesalahan dunia dan akhirat mereka Karena itulah Pada timbal balik antara keduanya Harus bersinergi Pada hal-hal yang merupakan kemaslahan umat Pemerintah dan mengwenang-wenang Yang mesti kita jaga kita pelihara Dan kita mendukungnya Sebagaimana Para ulama Mereka adalah tempat untuk bertanya Segala hal yang diperlukan Karena tidak ada suatu masalah pun Terkait dengan Permasalahan dunia Manusia Bahkan di dalam tata negara pemerintahan Dan politik Kecuali ada ilmu Yang diketahui Di kalangan orang-orang yang berilmu Padahal tersebut Ternyata Allah Mereka Pertanyaan kepada Orang yang mengetahui Orang yang berilmu Kalian tidak mengetahui Dan diantara Hal yang membangun hubungan harmonis Antara Ulama Dan pemerintah Adalah Setiap dari keduanya Membela Dari pokok-pokok agama Dan pokok-pokok kebaikan Di tengah manusia Hal yang merupakan Penjagaan terhadap agama Penjagaan terhadap kehormatan Penjagaan terhadap darah Penjagaan terhadap akal Penjagaan terhadap harta Masalah-masalah pokok Untuk melihara dalam agama Tersepakat di dalam Melihara hal tersebut Demikian pula pada Hal yang Dengan yang merupakan Pertahanan keamanan Atau pertahanan yang merupakan Teganya sebuah negara Maka Bersinergi Dan saling menguatkan Di dalam Hal tersebut Nah ini dari Pokok kebaikan Yang yaitu Rasulullah SAW Siapa yang membela Kehormatan Sudahannya Maka Allah akan Bela Darinya Allah akan tolak Darinya Api mereka Pada hari kiamat Kemudian dari Hal yang Dengannya Terjalin hubungan harmonis Antara Pemerintah Dan ulama Adalah Setiap dari Kedua Menudukkan Hak-hak itu Pada tempatnya Menudukkan Manusia Pada tempat Yang Allah SWT Posisikan mereka Disitu Ya Dengan hal tersebut Akan terjadi Segala bentuk Kebaikan Karena Apa yang Allah Pilihkan Untuk manusia Itulah yang terbaik Dan pada syariat Yang Allah Tetapkan Disitulah Kesempurnaan Pada hari ini Telah kesempurnakan Agama Kalian Untuk kalian Dan telah Kucukupkan Nirmat Kuatah sekalian Dan telah Perlubai Islam Sebagai Agama Kalian Dan Padahal Hal Ya Di dalamnya Terdapat Bentuk Islah Perbaikan Untuk manusia Maka Setiap Dari dua Pemerintah Maupun ulama Hendaknya Berlomba-lomba Di dalam Mengingatkan Hal itu Kepada manusia Sebagaimana Kalau ada hal-hal Yang bisa Mengancam Bisa membawa Perusakan Atau perkara Yang bisa Menyentuk Dari keamanan Manusia Maka Hendaknya Setiap Dari keduanya Berusaha Untuk Menghilangkan Hal tersebut Kalau tidak Memperkecil Dari kerusakan Atau Kejelekan Yang terjadi Kemudian Terakhir Dari Hal Pokok Yang Hendaknya Diperlihara Sehingga Terjadi Hubungan Harmonis Antara Ulama Dan Pemerintah Dan Dengan Hal tersebut Terjadi Kebaikan Untuk Masyarakat Adalah Dasar Dan Prinsip Tawa Dalam Agama Menjaga Kebersamaan Menyatukan Hati-hati Di atas Kebaikan Dan Menyatukan Hati-hati Itu Untuk Mengabungkan Dan Membesarkan Allah Dan Berkegantum Kalian Semua Dengan Tadi Allah Dan Jangan Kalian Bercerai Sambil Setiap Dari Keduanya Saling Mendoakan Karena Doa Itu Adalah Senjata Seorang Mumin Kapan Disampaikan Kapan Selalu Dijaga Dan Menyihara Maka Itu Akan Membawa Kebaikan Untuk Semuanya Karena Itu Ciri Seorang Ulama Dia Mendoakan Kepada Pemerintah Dan Ciri Pemerintah Itu Adalah Pemerintah Di atas Jalan Dia juga Cinta Kebaikan Untuk Rakyatnya Cinta Kebaikan Untuk Para Ulamanya Sehingga Salim Mendoakan Akan Membawa Kebaikan Untuk Semuanya Makanya Disebutkan Di dalam Usul Tentang Kepotong Perkeyakinan Di kalangan Para Mereka Dari Masa Ke Masa Semoga Allah Berita Kepada Semuanya Allah Kepada Kepada